Pemain Persib Bandung Posisi Teja Paku Alam yang merupakan keeper utama Persib Bandung digantikan oleh Imade Wirawan. Sementara posisi Beckham Putra sebagai gelandang dimainkan Deddy Kusnandar. Menegani kondisi Teja dan Beckham, Robert Alberts menyatakan belum bisa memberikan komentar banyak. Arsitek asal Belanda itu hanya memastikan dua pemainnya sedang mengalami cedera. Untuk waktu pemulihan cedera masih belum dipastikan karena harus melewati tahap observasi terlebih dahulu. Soal Teja dan Beckham, terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Buka Robert Alberts dikutip dari laman Persib. Teja dan Beckham mengalami cedera. Keduanya sedang dalam observasi, jelasnya. Lebih lanjut, pihak Persib Bandung juga telah memberikan penanganan sebaik mungkin guna mendukung pemulihan Teja dan Beckham. Di antaranya seperti pemeriksaan secara intensif hingga terapi. Kami punya agenda terapi, lalu mungkin setelah itu baru akan dapat informasi lebih jauh lagi. Sambung Robert. Jadi, masih terlalu dini untuk menyebut berapa lama mereka akan menepi, ungkapnya. Berdasarkan pernyataan Robert di atas, ada kemungkinan terburuk Teja dan Beckham terancam absen hingga akhir musim BRI Liga 1 2021. Apalagi klub berjuluk Maung Bandung ini hanya tinggal menyisakan dua pertandingan. Maung Bandung dijadwalkan masih dihadapkan laga menghadapi Persik Kediri dan ditutup bertemu Barito Putra. Hal ini bisa menjadi pukulan bagi Maung Bandung yang semakin sulit bersaing memperebutkan trofi BRI Liga 1 2021. Ditambah Maung Bandung hanya berbagi poin dengan persebaya pada pertandingan terakhir. Alhasil, Maung Bandung sekarang menduduki tempat kedua klasemen BRI Liga 1 2021. Anak asuh Robert Alberts mengoleksi 67 poin dan tertinggal dua angka di belakang Bali United selaku pemimpin klasemen. Bali United berpeluang menambah jarak menjadi tiga poin dari Maung Bandung andai memenangkan partai pekan 32 BRI Liga 1 2021 melawan Madura United. Jika hal tersebut terjadi, maka Bali United makin kokoh dengan 72 poin dan Maung Bandung di belakangnya terpaut lima angka. Patut dinantikan keseruan persaingan juara antara Bali United dan Maung Bandung menuju akhir musim BRI Liga 1 2021. Terlebih sejauh ini juga sudah ada dua tim yang dipastikan terdegradasi ialah Persiraja Banda Aceh bersama Persela Lamongan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!